Mason Mount melakukan debut, memainkan pertandingan pertamanya sebagai pemain Manchester United. Mount bermain 45 menit pertama saat Setan Merah mengalahkan Leeds United dengan dua gol tanpa balas, berkat gol dari Noam Emeran dan Joe Hugill. Pemain nomor tujuh United yang baru, menampilkan performa yang menggembirakan dan sangat menjanjikan. Mount sangat unggul dalam menekan, haus akan bola, dan mengatur tempo untuk rekan satu timnya yang lain. Dia memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol dan mengkreasi sejumlah lainnya. Penampilannya di tengah bersama Kobe Mainono dan Hannibal Mejbri sangat solid dan memperlihatkan bagaimana mereka memahami sistem Eric Ten Hag dengan baik. Hannibal tampil motot di peran nomor 10 dan nyaris membuat tiga asis. Kobe Mainono memulai di lini tengah dan tampil menawan selama 45 menit pembukaan di Stadion Ulevaal di Oslo, mendikta permainan dan melepaskan umpan dari dalam. Pemain berusia 18 tahun itu keluar di babak pertama dengan skor 0-0, dengan Eric Ten Hag menurunkan seluruh pemain akdemi di babak kedua. Penampilan para pemain muda pun sangat menjanjikan. Matip Kovar sangat tenang di bawah mistar, Noah Emeran begitu berbahaya di sayap kanan, dan insting mitar berbatof ditunjukkan Joe Hugil. Back sayap Spanyol, Alvaro Fernandes, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Preston, juga menarik perhatian, meskipun ia tidak mungkin merebut posisi Luxembourg atau Tirel Malaccia dalam seleksi tim utama musim depan. Dengan kemungkinan keluar dipinjamkan lagi. Kejutan terbesar di starting 11 adalah Omari Forsson. Mampu bermain di kedua sayap atau sebagai gelandang serang, ada harapan besar bagi pemain muda berbakat, yang telah menghabiskan empat musim terakhir bermain untuk United setelah tiba dari Tottenham. Mungkin pemain yang menonjol di babak kedua, meski tidak mencetak gol, adalah remaja Norwegia, Isaac Hansen A.R.W.N. yang memulai debutnya untuk Tromso pada usia 15 tahun, dan tampil mengesankan di United U23. Harry Maguire tidak tampil dalam kemenangan MU Hari Rabu atas Leeds United. Ini menimbulkan spekulasi bahwa sang kapten diberi pesan khusus untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Sejauh ini belum ada klub yang berminat meminangnya untuk pindah, dengan biaya yang tidak realistis, karena dia saat ini menempati peringkat sebagai back tengah pilihan kelima klub. Informasi dari sumber yang dekat dengan Old Trafford menunjukkan, United akan menjadi lebih aktif dalam menemukan Maguire klub baru, dan perantara telah bekerja untuk menemukan solusi potensial. Ekspektasi awal adalah bahwa tidak akan ada peminat di papan atas Inggris, kecuali Maguire tersedia dengan harga diskon besar-besaran, dan pemain menerima penurunan besar dalam gajinya. Secara pribadi ada yang menyebutkan bahwa 35 juta pound bisa menjadi biaya transfer Maguire, namun beberapa sumber percaya bahkan angka itu tidak akan tercapai. West Ham mengawasi situasi Maguire, sementara Tottenham juga menjaga situasi. Di luar Inggris ada minat dari Italia, tetapi keuangan di seri A umumnya terbatas saat ini. Transfer AC Milan atas Ruben Loftus-Sheikh seharga 14 juta pound, dan Christian Palesik seharga 20 juta pound, adalah bukti bahwa klub-klub papan atas Italia tidak mungkin mendekati penilaian 50 juta pound Maguire, dan mungkin bahkan tidak untuk 35 juta pound. Klub-klub Arab Saudi belum mengajukan penawaran untuknya, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak diharapkan untuk menarik Maguire. Karena dia menargetkan Euro 2024 di akhir musim, dan mengetahui visibilitas Gerrit Southgate sangat penting untuk hal itu terjadi. Peluangnya terbatas dan satu-satunya klub Liga Premier lainnya yang mencari back tengah baru, yang tempatnya layak dalam bentuk atau bentuk apapun, musim panas ini termasuk Wolverhampton, Fulham dan, pada akhirnya, klub lamanya Sheffield United. Sementara itu, Donny van de Beek dan Fred juga tidak tampil hadapi Leeds. Mereka bisa jadi akan jadi pemain berikutnya yang keluar. Van de Beek mendapat minat dari seluruh. Penggemar MU memuji bintang muda Akademi, Noam Emeran, setelah penampilannya melawan Leeds. Emeran masuk di babak kedua United, saat Eric Ten Hag merotasi sebelas pemainnya. Noam adalah bintang di babak kedua, saat dia menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan 2-0. Pemain Perancis berusia 20 tahun itu mengantongi satu gol dan satu asis, saat pemain muda United mengisihkan tim Leeds yang jauh lebih berpengalaman. Tidak hanya Emeran yang produktif, tetapi dia menunjukkan sekilas teknik yang menjanjikan, dengan beberapa dribble dan trik yang bagus sepanjang penampilannya di babak kedua. Emeran lahir di Parai Lemonial, Perancis pada tanggal 24 September 2002. Ia mengawali karirnya di klub lokal. Ethan Tessanoi St. Gretien sejak tahun 2011 silam. Berkat performanya yang menonjol, ia direkrut Amiens SC di tahun 2017 silam saat ia masih berusia 15 tahun. Apiknya performa Emeran sendiri sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Karena ia mewarisi bakatnya dari sang ayah. Fritz Emeran merupakan seorang pesepak bola profesional. Ia bermain sebagai back kanan, menghabiskan kebanyakan karirnya membela sejumlah klub Perancis. Sang ayah merupakan didikan Akademi S Monaco dan pernah menjalani karir di Belgia. Emeran hanya bermain 2 tahun di tim B Amiens. Karena di tahun 2019 talentanya diendus pemandu bakat Manchester United. Pada saat itu ia benar-benar menunjukkan talenta yang luar biasa besar. Alhasil Manchester United bersedia membayar 2 juta euro untuk mendapatkan jasa Emeran dari Amiens. Di MU, perkembangan karirnya cukup cepat. Ia hanya butuh beberapa bulan untuk menembus tim U18 MU sebelum pada tahun 2021 silam ia dipromosikan ke tim U23. Dilaga melawan Leeds, Ten Hag memainkan Emeran di posisi winger kanan. Posisi tersebut bukan merupakan posisi naturalnya. Namun Emeran sendiri bisa dikatakan pemain yang versatile. Karena ia juga bisa bermain di sisi kanan sektor penyerangan dan wingback kiri. Manchester United belum mendapat kesepakatan dalam pembicaraan untuk mengontrak keeper Inter Milan, Andre Onana. Eric Ten Hag mengatakan Dean Henderson adalah opsi lain untuk memulai musim sebagai penjaga gawang Manchester United jika pengejaran mereka terhadap Andre Onana gagal. United hanya bersedia membayar sekitar 42 juta pound, dengan pihak seri A menginginkan 50 juta pound. Jika biaya tidak dapat disepakati, Ten Hag mengatakan dia akan dengan senang hati, menaruh kepercayaannya pada Henderson, yang telah kembali ke United setelah satu musim dipinjamkan ke Nottingham Forest. Sementara laupran dari Sport Witness mengklaim, Joel Felix mendorong untuk meninggalkan Atletico Madrid. Dia menyelesaikan masa peminjamannya di Chelsea dengan cara yang mengecewakan. Hanya mencetak 4 gol dalam 20 pertandingan. Tetapi klub tahu bahwa dia memiliki kualitas untuk sukses di Inggris. Keserbagunaan Felix adalah aset terbesarnya dan dia bisa bermain di sayap, sebagai gelandang serang, sebagai striker kedua, dan di depan sendiri. Laporan tersebut menyatakan bahwa pria Portugal itu tergoda oleh gagasan, untuk melanjutkan di IPL dengan United, Newcastle dan Aston Villa semuanya tertarik dengan jasanya. Sang pemain ingin bermain di Liga Champions, dengan MU dan Newcastle dapat menawarkan hal yang sama kepadanya. Trio Inggris telah menelpon agen pemain tentang kepindahan tetapi belum menghubungi Atletico. Los Rojiblancos lebih suka menjualnya sebelum dimulainya pramusim. Tetapi yakin bahwa pemain berusia 23 tahun itu tidak akan bertahan di Madrid musim ini. Karena penurunan valuasinya, pihak Diego Simeone saat ini tidak ingin menjual, dan lebih memilih kesepakatan pinjaman agar nilainya bisa naik lagi, dan kemudian mereka bisa menjual pemain internasional Portugal itu. Mereka telah membayar 127 juta euro untuk jasanya. Pengaturan seperti itu bisa cocok untuk United jika mereka memilih untuk melanjutkan kesepakatan. Tetapi apakah mereka sekali lagi bermasalah dengan biaya pinjamannya? Seperti yang dilaporkan sebelumnya, United telah berbicara dengan Goncalo Ramos dan Rasmus Hojun, tetapi sejauh ini tampaknya mereka kesulitan untuk mendapatkan tawaran yang cocok. Ramos memiliki musim yang produktif untuk Benfica musim lalu, dan juga tampil mengesankan di Piala Dunia bersama Portugal. United mencoba menawarkan Alex Telles plus uang tunai untuk mendapatkan Ramos. Namun hal itu ditolak Benfica. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Ben Jacobs kemarin, penjualan pemain dapat membantu raksasa Liga Premier untuk mengumpulkan dana untuk merekrut Ramos atau Hojun. Manchester United juga tertarik dengan pemain depan Leicester City, Harvey Barnes, menurut laporan Mail. Pemain sayap kelahiran Burnley itu diperkirakan akan meninggalkan Leicester musim panas ini, menyusul degradasi mereka ke Championship musim lalu. Leicester dikatakan bertahan untuk 40 juta pound, dan itu bisa menjadi terlalu jauh untuk penilaian MU. United ingin mendatangkan striker level elit musim panas ini, namun memiliki stok berlimpah di sisi sayap, yang berarti Barnes tidak akan mendapatkan waktu permainan yang memadai jika dia ingin pindah ke MU. Sementara itu, Sunderland menjadikan keeper Nathan Bishop sebagai target utama, jika keeper kedua mereka, Alex Bass, meninggalkan klub musim panas ini. Itu menurut Sunderland Nathan, yang mengklaim Bass bisa pergi dengan status pinjaman. Bass bergabung dengan klub Championship dengan kontrak 3 tahun musim panas lalu, tetapi gagal menantang keeper pilihan pertama, Anthony Patterson. Jika ia hengkang, The Black Chats dikabarkan akan mengincar Bishop untuk memperkuat oksi keeper mereka. Selain itu, juga disarankan bahwa mereka ingin penjaga gawang muda untuk berkembang bersama Patterson. Bishop bergabung dengan United dari South Hand United pada Januari 2020, dan belum pernah tampil kompetitif untuk tim utama. Pemain berusia 23 tahun itu nyaris tidak bermain. Ia jadi keeper keempat tim senior MU. Terima kasih telah menonton!